Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menyusun suatu metode berupa fungsi maaf bertipe fungsi ya pada pemograman bahasa si nah, metode dia harus mengembalikan nilai maka kita akan membuat suatu metode misalkan bertipe integer integer hitung tambah ada suatu variable x dan ada variable y dua inputan parameter lalu kita akan mengatakan return ya x ditambah dengan y nah, ini adalah metode yang paling sederhana lalu bagaimana cara memanggil metode yang sudah kita deklarasikan pada baris 5 ini caranya adalah kita bisa langsung memanggil ya yakni hitung tambah pertama 10 ya, x nya lalu 100 ya untuk y hasilnya dia akan bernilai 110 ya 100 seri 10 ditambah dengan 100 maka akan menghasilkan kalau kita run tidak akan menghasilkan output ya oke, yang ditampilkan ya tapi dia sudah mengeksekusi hitung tambah ini perhatikan disini output masih kosong ya caranya dia maka bisa kita katakan disini printf ya persen i oke nah, bisa kita tambahkan hitung tambah 10,100 ya jadi 10 ini dia parameter aktual ya untuk dilempar ya ke x dan yang 100 parameter aktual untuk dilempar ke parameter formal y ya ke hasilnya akan muncul dia 110 atau bisa kita tampung dulu ya integer hasil sama dengan hitung tambah oke 10 x nya y nya 100 ya seperti biasa kita akan memanggil printf persen i ya disini hasil ya jadi dua ini sama baris 12 dan baris 16 sama ya oke ini adalah fungsi yang sangat sederhana teman-teman bisa coba yang paling pasti di dalam metode fungsi pertama ada tipe datanya apa yang kedua dia akan menampilkan atau mengeksekusi ya dan bahkan mengembalikan suatu nilai nah disini dia akan ditampilkan 110 ya oke kita tambahkan ganti baris ya misalkan disini kita tambahkan dia untuk ganti baris nah seperti itu akan muncul 110 ya oke ini contoh yang sederhana ya atau mungkin ada contoh lagi misalkan integer hitung selisih ya selisih integer misalkan p boleh integer q ya boleh return p dikurangi q ya oke jadi caranya pun sama nama eksekusinya tinggal kita memanggil integer misalkan hasil selisih ya sama dengan hitung maaf hitung selisih misalkan 1000 ya dikurangi dengan 90 ya lalu kita tampilkan printf persen i oke nah disini adalah hitung selisih maaf ya hasil selisih ya maksudnya seperti itu oke ini tambahkan lagi ganti baris ya sebenarnya sederhana ya hasilnya adalah 910 ya oke kalau teman-teman tidak menyukai seperti ini bisa dihapus dulu ya bisa ditambahkan disini ya backslash n oke itu cara yang sama ya oke sekian untuk contoh metode yang bisa kita pelajari ya mudah-mudahan bisa semakin mahir semakin terampil di bidang pemograman komputer good luck ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati